Ihati udah gak nge-upload video lagi ya Hmm, empat pilihan yang lalu Dia unsub aja gitu Ya, tunggu bentar ya I'm back, motherfucker Wait a minute, how are you? Sudah jelas, saya Ihati Oh, warna rambut ya Oh, dia Saya udah masukin dia ke gudang Saya adalah Ihati yang sebenarnya Kenapa rambut saya warna hitam? Karena Rambut saya emang hitam Bang, kok jangan update sih? Ya, saya sebenarnya sibuk kuliah kemarin-kemarin ini Dan Karena kebetulan udah liburan akhir semester Saya bisa bikin video ini Jadi, di video ini Saya akan menceritakan pengalaman saya Di awal semester kuliah jurusan DKV Hah? Kuliah? Kuliah DKV? Emang ada? DKV Desain komunikasi visual Ya, daripada kalian bingung DKV itu apa? DKV itu desain grafis Ya, yang biasa kalian lihat seperti logo, majalah, packaging desain game, animasi, dan lain-lainnya Jurusan DKV yang membedakan dengan jurusan lainnya adalah Tidak ada matematika Tidak ada matematika Ya, sebenarnya gak cuma DKV aja sih yang gak ada matematika Ya, karena DKV adalah Kesukaan saya Kena desain Ya, karena desain Saya suka desain Jadi, saya ambil DKV Dan plusnya gak ada matematika Iya, ya bener Bener, bener Iya, kalian tau lah kenapa saya masuk jurusan DKV Karena nilai SMA saya, nilai matematikanya emang jeblok Menurut saya asik nih Gak ada matematika Gak ada hitung-hitungan Gak ada ilmu hafalan Tetapi Semuanya berubah Ketika negara api menyerang Eh, maksud saya 3D Iya, komposisi 3D Menurut saya tugas-tugas yang dibuat lebih keabstrak Misal seperti ini Dan ini Dan ini Dan ini Untuk beberapa tugas juga memerlukan pengeluaran yang cukup banyak Karena harga bahan yang kemungkinan besar di monopoli oleh toko Misal, saya membutuhkan stroform yang seharusnya cuma Rp 5.000 Harga jadi monopoli jadi 2 kalinya Iya, saya lebih sering mencium bau-bau seperti ini Ada satu tugas yang menurut saya paling sulit Yaitu kawat nyamuk Mungkin banyak yang bilang tugas ini paling gampang Karena cuma di tekuk-tekukin doang Terus jadi sebuah karya But no Tugas ini adalah tugas yang paling menyakitkan Pada saat itu saya bingung Mau buat bentuk kayak gimana Jadi yang ada di pikiran saya adalah abstrak Dan ya Saya dan teman-teman harus ngebuat dummy Karena wajib Apa itu dummy? Ya, dummy itu semacam sketsa Pas saya udah selesai buat 2 dummy Yang satu asal-asalan Dan yang satu lebih ke planning Hmm, ya yang ini aja Daripada dummy Dan aku gak tau cara buatnya Good luck Ivan Good luck Dan pada akhirnya saya bingung Gimana cara buat karya yang sama persis Kayak dummy-nya Saking stressnya Karena saya gak tau cara bikinnya gimana Dan besok harus dikumpulin Ya akhirnya Saya sempet ngebanting itu karya Untungnya Itu karya emang Emang udah abstrak Jadi saya banting-banting juga Kayaknya Bakal tetap bagus Kalau diliat-liat Terus saya tidur Dan besoknya Karyanya udah jadi Oh my god nilai saya gimana Oh my god Oh my god Oh my god Apa sih nilai saya? Oh Ya Yes, nilainya gak jelek Yes Yes, I did it Yes Yes, I did it Yeah Yeah Walaupun sebenarnya aku gak tau Aku ngebuat karya apaan Untuk tugas yang satu ini Terima kasih untuk Yang udah ngebuat fan art Saya kemungkinan besar Bakal lebih aktif lagi di Youtube Jadi Terima kasih atas supportnya Kalau kalian ada pertanyaan Dan saran Kalian bisa ketik Comment di bawah Kalau kalian suka Kalian bisa tekan tombol like Kalau kalian gak suka Ya kalian bisa tekan dislike Sekian dari video ini Bye